Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 bumi dan langit serta yang berada di antara keduanya jadi Allah menciptakan bumi dan langit beserta semua isi-isinya itu karena Allah mempunyai salah satu sifat yang dinamakan Al-Alim Maha Akum Allah yang menggenggam jiwa seluruh mahluk Maha Akum Allah zat yang segala sesuatu berada di bawahnya tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah keagungan Allah tidak dapat dibandingkan dengan mahluknya keagungan Allah tidak ada ukurannya Allah adalah zat yang maha akum tidak ada yang lebih besar daripada Allah tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Allah itu maha segala-galanya yang disini termasuk juga Allah Maha Akum kemudian Al-Kabir kalau Al-Alim tadi Allah Maha Akum nah kalau Al-Kabir ini Allah Maha Besar nah ini Allah Maha Besar dalam ukuran kekuatan kekuasaan dan juga kesempurnaan contoh Allah bersifat Al-Kabir yaitu diciptakannya matahari yang sangat panas dengan sinar yang menerangi alam semesta dan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup seluruh mahluk kalau Allah tidak mempunyai sifat Al-Kabir tidak mungkin ada matahari yang sepanas itu jadi contohnya Allah bersifat Al-Kabir yaitu diciptakannya matahari yang sangat panas dan juga bermanfaat untuk kelangsungan hidup seluruh mahluk seorang hamba yang meneladani Asma'ul Husna Al-Kabir dia akan selalu menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah dan akan selalu berusaha untuk menghilangkan sikap sombong apa yang mau kita sombongkan kalau Allah itu maha besar maha segalanya semua yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah jadi kita tidak perlu menyombongkan diri nah rangkumannya yaitu Al-Adhim berarti maha agung keagungan Allah tidak dapat dibandingkan dengan mahluknya keagungan Allah tidak ada ukurannya kita tidak bisa mengukur seberapa luas alam semesta ini kemudian Al-Kabir artinya maha besar maha besar Allah meliputi ukuran kekuatan kekuasaan dan juga kesempurnaan betapapun majunya teknologi tidak akan dapat mengetahui ukuran kebesaran Allah kebesaran dan keagungan Allah itu tidak dapat diukur oleh manusia paham ya anak-anak Alhamdulillah coba nanti di rumah pelajaran yang sudah disampaikan sama buduh ini dirangkum ditulis di rumah jangan lupa dikerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya terima kasih saya akhiri pelajaran kita hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh